untuk sagu safres memperingati hardiknas oke, sore ini kita mulai materi kembali terkait sagu safres saya minta tolong karena saya handle sendiri host jadi kesediaannya bapak ibu untuk tidak claim presenter dari layar saya saya juga mohon maaf untuk mematikan video saya biar tidak tersendat-sendat mungkin ada yang terganggu dengan suara ayam dari rumah sebelah saya mohon maaf, mudah-mudahan ayamnya segera dipotong setelah kegiatan ini dari pagi, setiap hari pak kami dibangunkan sama ayam oke, kita mulai ya ini sama persis tadi pagi sagu safres ini salah satu kanal di kegiatan igi yang fokus di pembuatan video presentasi atau video pembelajaran oleh beberapa guru-guru lainnya kenapa guru-guru butuh presentasi tentunya siswa kita itu tidak berharap gurunya monoton ceramah terus metodenya itu-itu saja sesekali siswa juga butuh sesuatu tampilan baru dari sosok gurunya apalagi kalau guru idola tentunya yang ditunggu itu sebuah metode, sebuah media atau sesuatu yang baru yang ditampilkan di depan kelas nah presentasi salah satu yang bisa bapak ibu sampaikan hal baru jika presentasinya itu menggunakan animasi-animasi di potong presentasi yang baik tentunya membutuhkan cara dan bahan yang baik nah di potong ini kedua hal tersebut bisa kita gabungkan dengan cara mudah dengan bahan-bahan yang baik dan kekinian langkah sederhananya di kanal saya untuk khusus materi potong itu ada tiga pertama kita buat akun dulu di potong.com kemudian tahap keduanya tentunya pembuatan videonya kita edit-edit template dan seterusnya dan tahap ketiga itu tahap publikasinya dan menyimpan video ke laptop jadi nanti setelah terpublikasi anak-anak bisa nonton dari youtube bapak ibu ataukah kalau bapak ibu tidak publikasikan channel youtube-nya cukup simpan di laptop untuk diputar melalui lcd jadi tahap ketiga ada dua jalur oke untuk kita efisiensi waktu tahap pertama pembuatan akun apa yang dibutuhkan cukup satu email aktif email aktif karena nanti kita akan buka inbox dari email bapak ibu yang saya paling rekomendasikan itu akun google gmail.com jika bapak ibu punya itu silakan nanti sign up di potong.com dengan akun google-nya setelah selesai akun google-nya nanti tentunya bapak ibu perlu konfirmasi akun yaitu buka buka inbox dari gmail-nya akunnya untuk klik confirm and continue jadi setelah itu bapak ibu bisa login kembali di potong.com nah tahap kedua tentunya membuat video hanya tiga tiga tahap di tiga langkah di tahap kedua ini pertama kita pilih template tidak harus dari dari slide yang kosong sudah tersedia banyak template edukatif di di potong tinggal pilih saja yang mana sesuai kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran kita yang tahap terakhir tentunya mengatur timeline-nya waktu tampil dari masing-masing karakter dan tulisan yang ada di slide itu kita perlu atur sehingga durasinya sesuai dengan yang kita inginkan setelah tahap dua selesai tentunya kita masuk tahap tiga tinggal publikasi publikasinya bisa ke youtube bisa juga ke facebook jadi setelah bapak ibu edit video sudah punya video pembelajaran silahkan publish ke youtube atau ke facebook tapi saya lebih rekomendasikan ke youtube kenapa karena yang tadi dipakai join kan waktu pertama kali itu akun google sehingga satu paket dengan potong dengan youtube nya jadi cukup dengan satu email sudah bisa dipakai dua aplikatif ini kalau pun mau disimpan ke laptop tinggal pakai youtube downloader jadi link dari youtube tersebut di copy ke youtube downloader kemudian kita simpan ke laptop cara ketiga tentunya pakai teknik rekam layar mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi rekam layar silahkan rekam videonya dalam bentuk fullscreen biar tidak pecah ketika ditampilkan di lcd kemudian rekam layar hasil rekamannya itu kita save masuk ke folder hanya tiga langkah itu saja setiap tahapnya jadi sangat-sangat sederhana untuk membuat sebuah video pembelajaran video presentasi di poton.com mungkin itu ini logo kanal saya saya masuk kita ke kembali dulu di tinggal langkah ini ada yang mau bapak ibu tanyakan sebelumnya silahkan open mic-nya yang mau bertanya suara saya selamat sore iya selamat sore ibu terima kasih nambung mohon diulang itu PPT tahap pertama yang kedua tadi mau diulang oh oke oke nanti PPT saya share oh iya gak apa sambil membaca terima kasih salam kenal dari Puntian iya salam oke kita ulang sedikit lagi karena ada yang baru bergabung oke langsung ke tahap pertama ya tahap pertama kita buat akun bapak ibu tentunya siapkan email aktif yang saya rekomendasikan tadi itu gmail.com atau akun google karena untuk sign up ke Boutonnya lebih simple daripada akun-akun yang lain setelah itu setelah bapak ibu sign up tentunya buka inbox dari email tadi tahap ketiga ini paling penting karena jangan sampai bapak daftar tapi tidak konfirmasi jadi buka inbox emailnya kotak masuk dari emailnya kemudian klik confirm and continue pesan dari notifikasi Pouton itu tahap pertama tahap kedua membuat video cukup dengan tiga langkah memilih template edit kemudian mengatur timeline-nya selesai jadi semuanya kembali ke sesuai kebutuhan materi yang bapak ibu ingin masukkan ke video tersebut slide per slide tahap ketiga untuk publikasi dan menyimpan ke folder ada dua cara kita ekspor dulu ke youtube kemudian download videonya atau dengan cara kedua memakai teknik rekam layar jadi bapak ibu bisa dua satu tersimpan online di dunia maya di internet di youtube khususnya atau di facebook juga bisa satu lagi hasil video yang bapak ibu buat bisa tersimpan ke laptop satu yang saya ingatkan untuk Otoon ini pembuatan awalnya sampai ke tahap publikasi itu semuanya full online full online jadi tidak ada aplikasi yang bisa dipakai saat offline nah ini tantangan bagi kita yang berada di daerah yang sinyal internetnya agak lemah tapi kedepannya saya yakin sinyal internet di indonesia akan makin bagus apalagi satelit-satelit untuk itu sudah mulai mau diluncurkan keluar oke jadi silakan bapak ibu aplikasi ini bukan aplikasi ya platform yang open source ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membuat iklannya itu ada coca-cola sisco starbucks dan lain-lain itu membuat iklan di potun jadi kreator-kreator iklannya dia menggunakan fasilitas di potun untuk menghasilkan iklan kalau bapak ibu pernah nonton iklan oreo itu salah satu hasil dari potun jadi sangat memungkinkan bapak ibu menampilkan sesuatu yang kreatif di kelas nanti potun ini akunnya ada tiga satu yang gratis kemudian akun pro serta akun pro plus kelebihannya tentunya di fasilitas yang diberikan tapi untuk akun free saja itu sangat sudah menurut saya sudah luar biasa sekali fasilitasnya untuk ditampilkan di kelas mungkin yang kreator-kreator iklan tentunya menggunakan akun yang pro plus kena memiliki daya jual yang lebih tinggi kita mulai saja langkah pertama di tahap pertama yaitu pembuatan akun jadi kalau bapak ibu sudah siap emailnya silahkan klik sign up sebelumnya dimasuk ke browser tentunya klik www.potun.com tampilan awalnya seperti ini setelah itu yang paling pertama kita klik tentunya sign up saya tidak bisa sign up lagi karena email-email yang saya punya sudah terdaftar semua jadi ibu nanti tinggal continue with google yang punya akun google jika tidak punya akun google misalnya yahoo.com yahoo.co.id rocketmail dan lain-lain boleh mendaftar manual disini yang wajib disitu first name last name name-nya boleh isi boleh kosong email address alamat email-nya password minimal 6 karakter 6 karakter ini maksudnya mungkin 6 angka atau 6 huruf atau penggabungan angka dan huruf minimal 6 jadi lebih boleh untuk job title job title ini wajib terisi yang saya rekomendasikan selalu karena kita semuanya pengajar pilihlah education dan pre-K12 teacher ini yang paling saya rekomendasikan kepada bapak ibu walaupun profesi-profesi yang lainnya juga sangat memungkinkan kita isi tapi sebagai guru biar filter dari template-templatenya semua berkenaan tentang pendidikan sangat penting untuk memilih job title-nya pre-K12 teacher setelah semuanya terisi tentunya tinggal klik sign me up setelah itu email notifikasi dari potun akan terkirim ke kotak masuk email bapak ibu jadi silahkan dibuka kotaknya masuknya di refresh dulu di refresh dulu kemudian tunggu notifikasi masuk dari potun kalau sudah ada dibuka dibuka emailnya kemudian klik confirm and continue di email tersebut setelah terklik confirm and continue bapak ibu masuk kembali ke potun kemudian login jadi tahap setelah kita sign up setelah konfirmasi akun tentunya kita login setelah kita login tahap pertama dari potun.com sudah kita lewati tahap kedua tentunya kita login pakai email pakai email yang tadi didaftarkan saya pakai email yang saya punya tentunya kemudian kita login pergi 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 Terima kasih. 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 di grup nanti akan di-share kembali sama teman-teman jadi jangan jangan takut ketinggalan materi Hai ini kita masih menunggu fotonya terbuka semua Hai Oke sudah terbuka ketika sudah terbuka ini untuk eh Hai edit mode Hai tampilan template-template ini sudah bisa di-edit teks ini bisa di-edit ini sudah bisa di-edit bisa tampilkan wajah Bapak Ibu ke sini ini juga bisa di-edit editnya tinggal di klik dua kali kita blog bisa langsung ganti ucapan selamat atau apa tidak harus mengartikan bahasa Inggris yang ada eh di di template ini tapi boleh diganti dengan kalimat yang sesuai dengan materi pelajaran kita untuk karakter ini karakter-karakter animasi seperti ini itu banyak sekali sebentar akan dicontohkan tempatnya dimana jadi di edit mode semuanya sudah tersedia untuk pengeditan yang sederhana untuk pengeditan tingkat lanjut silahkan ganti edit modenya ke create mode jadi di create mode kita klik di create mode akan muncul menu utama dari pengeditan di poton ada di sisi kanan dan juga di sisi bawah ini ada timelinenya timeline jadi kita untuk tahap kedua kita pakai yang sisi kanan tahap ketiga pengaturan dan timeline kita pakai yang sisi di bawah eh beberapa teman yang berhasil publish pakai pakai PowerPoint jumlah slide-nya disini otomatis bertambah otomatis bertambah jadi jumlah slide tentunya mengikuti kebutuhan kita kalau kita mau kurangi kita tinggal klik saja titik tiga bisa kita delete bisa kita duplicate seperti itu atau kadi di klon klon gambar yang sudah ada di dalam apakah menambahkan slide kosong misalnya jadi jangan khawatir kita kekurangan slide atau kelebihan jadi bisa dikurangi bisa ditambahkan itu satu nah bapak ibu ini bagian yang agak-agak penting disini menu utamanya jadi menu utama foto ini ada di sisi kanan yang pertama scene scene itu untuk pembagian layar kalau layar ini cuma satu bagian kalau bapak ibu mau bagi tiga mau bagi empat silahkan pilih scene-nya ada di bagian bawah sini kalau bapak ibu pilih ini bisa terbagi empat ini bisa terbagi tiga sesuaikan dengan kebutuhan video yang bapak ibu akan buat itu untuk scene untuk background untuk background bisa bapak ibu ganti background background dari setiap slide bisa menggunakan background yang bapak ibu punya di laptop tentunya di upload dulu kalau mau pakai background yang sudah ada di laptop misalnya latar gambar sekolah apakah lambar kelas gambar situasi di kelas dan lain-lain gambar foto bapak ibu sebagai background tentunya kita upload dulu saya ulangi upload ke background kemudian klik upload kalau bapak ibu belum punya yang di bawah ini semua klik upload nah tinggal cari di folder mana foto atau video yang bapak ibu inginkan sebagai background seperti itu tapi kalau bapak ibu sudah menemukan background-background yang bagus di bawah sini di bawah sini banyak sekali background-background yang sudah bagus dalam bentuk video atau bentuk gambar itu sudah banyak sekali tinggal bapak ibu pilih saja yang mana kiranya sesuai dengan kondisi kelas bapak ibu itu untuk background jadi background yang kita upload dari laptop itu akan tersimpan di mymedia jadi cukup satu kali upload tidak usah berkali-kali cukup satu kali upload dan akan tersimpan di mymedia untuk teks di template sudah ada teks tapi mungkin nanti ke depan kita kekurangan teks jadi boleh ditambahkan dari sini ukurannya title atau subtitle ataukah hanya body text atau menambahkan teks yang sudah bentuk template dari bawah sini di bawah sini di bagian sini ini banyak sekali teks-teks yang bisa kita pakai bentuk dan jenisnya tinggal kita pilih dan masukkan ke template ketika sudah di template kita bisa edit mengganti kata-katanya begitu pun karakter karakter yang saya rekomendasikan silakan bapak ibu pilih karakter yang tidak ada label pro plus atau pronya pilih karakter yang free semisal bapak ibu sudah suka karakter ini bisa di delete tinggal delete dari keyboard bapak ibu saya pilih karakter ini oke sudah harus di template tinggal diatur ukurannya sesuai dengan letak yang bapak ibu inginkan ukurannya posisinya ini bisa di flip tangan kiri yang terangkat bisa berubah jadi tangan kanan seperti itu tinggal di flip saja sesuai dengan kebutuhan dari video bapak ibu itu untuk karakter sangat banyak karakter yang bisa kita gunakan karakter free yang bisa kita gunakan ini banyak saya tidak rekomendasikan yang ada label pro dan pro plus nya cari yang free yang tidak ada label nya itu bisa bapak ibu gunakan kemudian menu berikutnya menu property apa disitu menu property ini sama tinggal cari yang free saja untuk masukkan property-property tambahan seperti gambar-gambar kaset ini koga dan lain-lain itu jika dibutuhkan sama halnya menu shapes atau bentuk-bentuk guru matematika atau guru seni budaya seni mungkin seni rupa ini lumayan banyak bentuk-bentuk bangun datar yang bisa dipakai disini untuk guru paut tentunya memperkenalkan bentuk peserta didik itu bisa menggunakan bentuk yang tersedia disini untuk image nah image ini untuk memasukkan gambar ke dalam slide memasukkan gambar ke dalam slide kalau gambarnya ada di laptop bapak ibu prosesnya sama seperti background tadi kita upload image dulu klik upload kemudian pilih gambarnya ada di mana itu kemudian kita masukkan gambar yang terkirim semuanya itu tersimpan di my image my image begitu pun video dan suara semuanya kita proses upload dulu dan tersimpan di cloud pautun bapak ibu sama halnya video kalau kita memasukkan video pembelajaran yang sudah ada materinya kita masukkan ke slide persis kita upload dulu baru masukkan di pautun sendiri sudah ada beberapa jenis video yang bisa kita pakai tentunya kembali ke kebutuhan materi pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran kita untuk dimasukkan suara sound ada dua jenis yaitu suara latar suara latar di my music ataukah suara narasi dari kita suara rekaman kita sementara menjelaskan video tersebut itu ada disini jadi silahkan my music untuk ganti suara latarnya yang saya rekomendasikan tentunya musik-musik yang free dari copyright yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual jadi silahkan pilih musik-musik yang tidak melanggar kekayaan intelektual itu satu menu yang jarang saya rekomendasikan untuk bapak ibu gunakan ini menu spesial atau menu editing misalnya editing kita mau potong gambar crop gambar perjelas fokusnya dan lain-lain itu di menu spesial ini tapi karena ini menu menu online saya tidak rekomendasikan lebih bagus kalau ada bapak ibu aplikasi offline di laptopnya lebih bagus di crop atau di dicerahkan dulu gambarnya baru di upload itu tahap kedua di editing video tahap ketiga tahap ketiga tentunya pengaturan timeline-nya disini banyak sekali karakter-karakter yang muncul kalau kita play satu slide ini dia seperti ini jadi hanya 6 detik kalau kita merasa kurang kita bisa tambahkan second-nya satu slide maksimal sampai 20 second sesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu semisalnya banyak kalimat banyak kata-kata yang kita tampilkan dalam satu slide tentunya membutuhkan detik yang lebih banyak durasi yang lebih panjang jadi ini bisa kita atur misalnya yang orangnya kita mau orangnya ini tampil paling pertama kita tinggal aktifkan timeline-nya kemudian kita tarik ke titik 0 dia akan tampil sampai detik ke-12 jadi kalau kita aktifkan ini garis bantunya juga aktif garis bantunya aktif layarnya di timeline-nya biru di timeline-nya biru berarti karakter ini muncul dari detik 0 sampai 12 kalau tidak diinginkan mungkin di detik 10 sudah hilang tinggal ditarik saja nanti detik 10 hilang slide-nya masih berlanjut sampai detik ke-12 tapi orang ini hilang sama halnya kalau toga yang lain-lain karakter-karakter yang lain mau ditampilkan boleh kita sesuaikan selera dan daya kreativitas masing-masing teksnya agak belakangan boleh bapak ibu yang sering pakai whiteboard animasi di teks ini ada efek whiteboard animasi jadi kita klik tadi setting kemudian ke efek disini ada efek white jadi dia efek seperti menulis ketika ini sudah biru berarti efeknya seperti itu ketika mau diputar coba kita kita play slide-nya seperti itu jadi untuk satu slide ini saya tidak mau berlama-lama tentunya daya kreativitas bapak ibu lebih lebih hebat dari saya kreativitas tidak bisa disama-samakan beda-beda keinginan masing-masing personal jadi silahkan diatur-atur saja sampai puas sampai sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan ekspektasi bahwa video yang nanti yang akan ditampilkan itu memiliki daya tarik di kelas disini agak hujan apakah suara saya masih jelas untuk di telinga bapak ibu semuanya jelas banget masih jelas alhamdulillah karena disini agak agak deras hujannya itu untuk satu slide ya bapak ibu ya untuk satu slide ini yang saya klik ini salah satu efek transisi efek transisi boleh dipilih efek seperti apa perpindahan slide 1 ke slide 2 ini banyak pilihannya silahkan yang mana suka ketika dia sudah hitam seperti ini berarti dia sudah berisi efek seperti itu kalau masih putih berarti belum seperti itu untuk tahap editing foto saya ulangi untuk tahapnya dari awal bapak ibu perlu merubah dulu dari edit mode ke create mode biar menu tampilannya ini muncul semua silahkan diatur sesuai keinginan sesuai kreativitas bapak ibu scene nya seperti apa background nya bagaimana teks-teks nya seperti apa karakter yang mau dipakai bagaimana semuanya diatur sesuai kebutuhan bapak ibu saya cuma bisa pesan satu untuk di slide awal kalau bisa ada identitas dari bapak ibu semuanya nama dan nama sekolah itu karena tidak menutup kemungkinan ketika sudah terpublikasi ke youtube dan tanpa identitas itu bisa diklaim oleh orang lain jadi kita menjaga saja bahwa karya itu ada di sebagai karya kita jadi diberikan identitas baik di slide awal bisa juga di slide akhir itu kalau mau setiap slide diberikan identitas ya cukup pilih sudut-sudut yang tidak tidak mengganggu materi nantinya dikasih kecil saja tulisan namanya kalaupun mau tapi saya lebih cenderung di slide awal sama slide akhir juga ada identitas dari pembuat video tersebut isi materinya nanti tergantung materi dari pelajaran bapak ibu bisa juga saya pernah dapat di kiriman video tugas profil dari sekolahnya masing-masing ada juga pernah profil kegiatan ekstra curricular itu boleh-boleh saja boleh-boleh saja tidak tetap saya anggap sebagai tugas yang masuk karena menggunakan koton.com itu satu itu tahap kedua tahap ketiga seandainya semua slide ini sudah teratur sekian jumlah slide semua ini sudah diatur durasinya sudah diatur semua bapak ibu tinggal preview secara awal sampai akhir kalau memang sudah teratur semua bolehlah kita ekspor ketika kita masuk ke tahap ini ini sudah tahap ketiga selamat menikmati oke itu semisal itu yang hasil kerja dari kita seluruh slide sudah selesai sudah di preview sudah sudah merasa cocok durasinya penempatan gambar-gambarnya sudah terasa layak itu satu yang agak susah kita hilangkan karena kita akun free akun free otomatis logo pautun selalu ada muncul di sisi kanan bawah jadi nanti silakan diposisikan materi-materinya untuk tidak berada di belakang sini biar tidak tertutupi jadi di agak ke atas saja biar tidak tertutupi sama materi kalau bapak ibu yang mahir merekam layar boleh di setting biar pengambilan rekam layarnya tidak kena logo fotonya ini silakan itu untuk di kanal saya boleh-boleh saja nah tahap ketiga setelah preview kita klik export klik export kita tunggu nah ini masuk ke tahap opsi dari export untuk mendownload langsung dalam bentuk mp4 tentunya tidak bisa karena kita akun foton yang gratis jadi hanya bisa terdownload dalam bentuk powerpoint kembali atau dalam bentuk pdf karena kita kanalnya video presentasi jadi harus dalam bentuk video salah satu caranya kita publish dulu kita upload dulu ke youtube kita upload dulu ke youtube kita klik youtube ke facebook juga boleh tapi untuk di indonesia yang paling populer untuk media sosial bentuk video itu youtube nah silahkan nanti di disini akun tentunya kalau bapak ibu login dengan akun gmail akun google ini akan muncul disini akun youtube dari bapak ibu tinggal ini tidak usah diganti tetap public kecuali kalau bapak ibu merasa video saya tidak layak untuk dilihat oleh umum cukup untuk kebutuhan pribadi boleh itu masalah masalah pribadi boleh tapi sangat saya rekomendasikan klik publik biar bisa terlihat oleh orang lain kemudian kita pilih next di judulnya di tahap ini dua judulnya untuk seragam sama halnya dengan yang tadi pagi kita pilih judul sagu safres ardignas oleh siapa bayi nama peserta boleh itu itu judul dari video youtube nanti bapak ibu deskripsinya boleh tambahkan tugas online atau apa sesuai deskripsi materi dari video bapak ibu boleh juga sekolah bapak ibu tambahkan saja deskripsi yang ada kaitannya dengan video video tersebut kemudian simpan disave untuk teks ini teksnya juga perlu keseragaman boleh hardignas koma pakai koma untuk itu baru spasi hardignas sagu safres boleh ini untuk memudahkan pencarian saja selanjutnya selanjutnya guru boleh igi kalau anggota igi pgri juga kalau anggota pgri silahkan terserah terserah nama sekolah bapak ibu juga boleh biar nanti kalau dicari menggunakan kata kunci nama sekolah bapak ibu muncul juga tapi ini kalau pakai kata kunci sagu safres saya yakin akan muncul tinggal kita share kategorinya pilih education setelah public ini tidak usah diutak atik langsung saja next kemudian upload photon nah setelah upload photon ini tentunya masuk ke akun youtube bapak ibu setelah terpublish nanti ada link youtube nah link youtube ini kita klik ini logo link nya ya sini ada congregation your photon has been published suksesful berarti photon kita sudah terpublikasi secara sukses oke kita boleh ambil link nya klik ini untuk copy link nya ini agak loading ini copy link disini kemudian kalau bapak ibu mau menyimpan ke laptop bapak ibu buka tab baru masuk ke google ketik youtube downloader ketik youtube downloader pilih yang paling atas di bawah ini banyak tapi saya selalu pilih yang paling atas saja nah di youtube downloader ini silakan bapak ibu paste link yang tadi kita copy setelah paste ini masih link dari potun sangat sangat memudahkan kalau langsung misalnya ada youtube langsung link dari youtube nya tinggal ketik start setelah start kita akan mulai terdownload setelah terdownload dia akan tersimpan ke folder download laptop bapak ibu masing masing saya kira itu untuk tahap ketiga untuk publikasi dan menyimpan ke laptop oke saya kira ini untuk materi awal potun untuk sesi sore ini saya yakin ada beberapa yang mau bertanya saya silakan saya buka sesi diskusi kita tanya jawab silakan bapak ibu untuk tutorial dan powerpoint dari materi ini nanti akan saya kirim ke grup assalamualaikum 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 ya ini mau perkenalkan nama saya herman iya pak silakan pak herman ya ini mau bertanya tadi kan untuk upload ke youtube itu kalau sudah ada akun google nya langsung muncul nah kalau belum buat dulu iya saya rekomendasi pakai akun google biar satu kali terdeteksi tapi kalau bapak ibu punya akun google atau gmail nya masih gmail standar bukan akun google itu tetap lebih mudah untuk membuat akun youtubenya karena dengan gmail alamat gmail yang sama itu bisa digunakan untuk akun youtube jadi maksudnya maksud saya kalau menggunakan akun google bisa langsung next aja bisa bisa langsung next aja gitu iya nanti dia mengarahkan bapak kita publis ke aktifkan dulu akun youtube oh dikembali ke youtube gitu ya ditampil ini iya enggak kedengaran bisa diulangi pak dengaran suaranya halo 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 pak selamat sore selamat sore selamat sore siapa ini pandi suban ya halo 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 ya satu persatu siapa dulu ini halo iya halo pak abran iya pak abran dari Kalimantinya Palangkara ya pak imbran iya silahkan pak bisa dengar suara saya jelas pak jelas pak jelas ini pak oleh tadi itu kita masuknya agak lambat tadi jadi enggak enggak dari awal gitu iya jadi yang mau kita tanya apakah kautun ini kan ini kelihatannya kan online bener pak apakah kita harus pakai download aplikasi dulu atau bagaimana itu pak pautun ini tidak ada yang di download pak karena dia open source jadi langsung masuk ke linknya langsung masuk ke situsnya saja oh langsung masuk ke situs saja pak langsung www.pautun.com 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 p-o-w-t-o-o-n www.pautun.com 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 Assalamualaikum mungkin itu saja pak imran silakan makasih dulu pak ya sama-sama pak abran silakan berikutnya ada lagi yang bertanya silakan pak saya depingi kesian juga pak imponnya ya dengan itu siapa silakan ya silakan ibu 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 sabrina ya silakan bu ini pak imran saya mau tanya ya silakan bu sabria untuk jenis pekerjaan dipilih yang mana ya pak job title pilih education education pre-K12 teacher oh ya pendidikan pre-K12 teacher ya iya makasih pak iya assalamuala assalamuala silakan bapak ibu ada yang bertanya lagi masih kuat pak imran kuat ya hostnya pilih ke saya coba jadi gak repot iya tadi ditanyain gak ada yang hostnya sudah di gak sudah di siapa di siapa nih ibu ibu eli yuliana nih kayaknya siapa sih ntar dulu saya lihat di silakan ya pak imran ini pertanyaan di grup minta tolong akunnya diketik tadi www apa suara gak jelas baik bu itu nanti saya ngetik ya pak imran nanti menjawab yang lain dulu silakan bapak ibu ada yang bertanya halo ibu iya dengan siapa bu iya dengan nur hesti bu iya monggo iya pak imran tadi kan disebutkan waktu mengambil suara iya tadi disarankan untuk mengambil misalkan mp3 yang istilahnya benar-benar free jadi kita bukan plagiat apakah ada tipsnya cara downloadnya lewat alamat url apa mohon diketikan pak terus cara membedakan mp3 atau video yang kita ambil itu memang benar-benar free dan tidak terindikasi nanti ambil plagiat saya kirimkan di ruang chat di ruang chat saya kirimkan satu link rekomendasi untuk sound mungkin sama video ya pak kalian link-link video juga maksudnya Pak Imran sambil nulis ya pak kalau link video link video itu tentunya semisal ambil dari salah satu acara TV itu tidak boleh kecuali bapak ibu mencantumkan di videonya sumber misalnya dari channel trans 7 dari channel indorsiar itu bisa kalau bapak ibu ambil seperti itu dan cantumkan di video bapak di video bapak ibu yang buat ada kata sumber video titik 2 channel trans 7 misalnya atau channel indorsiar channel rcti atau channel cnn dan lain-lain itu boleh sekali atau channel youtube yang lain jadi boleh yang tidak boleh kalau full kita ambil video orang apalagi itu orang yang sudah berbadan hukum kemudian kita tidak mencantumkan sebagai sumber di video yang kita buat seperti itu ibu kalau yang saya kirim ke ruang chat itu bensound.com disitu lumayan semua tersedia yang free copyright jadi kalau kita ambil video latar dari situ tidak akan ada yang menggugat video kita tidak akan diblokir oleh youtube ya Pak Imron ada pertanyaan di kolom chat Pak kalau ngambil video yang waktu pelatihan bolehkah atau video saat kita mengajar kayaknya boleh ya Pak Imron boleh tidak ada yang melarang yang penting video tersebut di upload dulu ke potun kemudian di potunnya boleh ditambahkan teks-teks atau karakter-karakter sebagai tambahan video tersebut boleh boleh Pak Imron ini ada pertanyaan nih saya sih juga nah ini ada beliau bertanya tugas dikirim kemana katanya ke alamat mana Pak Pak kalau mohon izin kalau tugas nanti tidak tercover di di grup sagusapes hardikas saya ke ini ya ke zona Kalimantan ya jadi saya juga bisa bantu nanti boleh boleh ya intinya kan saya mendapatkan link tugas ya tugas dari ibu jadi mau dilepas di grup mau di japri ke saya mau ke pelatih-pelatih sagusapes lainnya boleh di grup-grup lainnya boleh yang penting saya disampaikan bahwa ini tugas saya linknya bukan videonya kalau videonya nanti berarti kalau bapak ibu kirim video ke saya berarti minta di upload kan itu satu tapi yang saya paling rekomendasi kirim ke tinggal kirim link youtube-nya yang pendek itu kan ada dua link kalau kita punya youtube ada link yang di browser atas ada link yang memang untuk kita share atau kita bagi yang saya rekomendasikan link yang untuk kita share atau kita bagi karena itu agak pendek muat di sertifikat jadi yang tugasnya nanti silakan jangka waktunya dua bulan ke depan jadi agak lumayan panjang silakan bapak ibu berkreasi apalagi dalam waktu dekat kita sudah liburan silakan baik pak ibron bu hadian minur silakan bu mau langsung bertanya kepada pak imron atau gimana bu kalau mau silakan bu diaktifkan mic nya assalamualaikum pak walaikum 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 iya saya kan sudah ibu hadian dari sekolah mana dari daerah mana untuk mengunduh untuk mengunduh kembali jadi video bagaimana tadi ya pak ya untuk mengunduh dari SMP Negeri 1 Astambul pak Kalimantan Selatan wah sekampung lawan ulun untuk mengupload untuk mengunduh kembali itu link dari youtube link dari youtube itu di di copy paste ke youtube downloader oh iya tinggal ibu ini kan iya iya baru nyampe yang ini pak masih masih dalam bentuk di pautunnya pak untuk membuka ke youtube di bagian mana ya pak ya sudut kanan atas ada preview dan export preview dan export udah tadi pak udah saya stop saya stop preview free udah kemudian muncul export optionnya ya udah ini agak lama ya saya coba yang untuk gambar saja udah jadi setelah ibu klik yang sosial tadi masuk ke youtube mengisi apa judulnya ya tinggal ibu isi judulnya ya itu kan di klik yang apa ya pak ya ya pilih yang youtube kemudian masukkan di isikan judul tambahkan deskripsi tambahkan tag kaleng multimedia kita pagi otffer hit har ap mat ق ada air air selamat menikmati bentar pak silahkan pak Imron bagaimana tadi ibu hadiani sudah bisa ibu hadiani ibu hadiani bisa share screen gak biar kita saya tahu iya sudah sudah masuk ke youtube nya iya sudah oke terima kasih pak ya sama-sama baik ada lagi bapak ibu yang ingin bertanya langsung saja ke pak ini jadi saya ulangi untuk tugas itu dalam bentuk video potun mau apa durasinya kalau bisa di atas 2 menit lah 2 menit tidak lebih dari 10 menit itu durasi yang standar untuk video presentasi karena tentunya akan bapak ibu tambahkan untuk penjelasan dan lain-lain jadi jangan juga memaksakan buat video yang memang durasi panjang itu agak agak susah kalau untuk pengguna youtube awal itu ada batasannya tidak bisa mempublikasi di atas 15 menit jadi bapak ibu perlu increase limit dari untuk meningkatkan limit dari upload youtube nya juga jadi usahakan di bawah dari itu saja untuk tugasnya linknya link tugasnya itu dikirimkan ke grup WA boleh yang tidak bergabung ke grup WA boleh japri ke saya ke WA saya atau ke WA ibu Eli juga bisa ke grup yang ibu Eli buat boleh dari mana saja boleh yang penting tugasnya bukan dalam bentuk video tapi sudah dalam link youtube gitu kalau bapak ibu bisanya publish ke facebook bisanya publish ke facebook silahkan kirim link facebook nya juga jadi nanti saya tinggal persingkat link facebook nya biar masuk ke sertifikat ya baik terima kasih pak imron ada lagi bapak ibu yang di kolom chat sudah dijawab semua sama pak imron ya pak imron ada di flyer buwi buwi nanti lihat di flyer ada nomor WA beliau nomor WA saya atau grup WA saja di share ya link link WA saja link grup WA saja yang di share ke kolom chat ya boleh pak imron di kolom chat grup link WA saja jadi yang belum masuk ke grup hardik nas bisa langsung jadi ini untuk sertifikat 32 jam tentunya saya sediakan waktu itu untuk bapak ibu bisa konsultasi kepada saya di grup WA hardik nas juga itu ada beberapa pelatih sagu safres terus khususnya ibu eli untuk area kalimantan di sulawesi juga ada bu arfi ada bu mesuri semuanya bisa menjawab menjawab kalau ada yang bapak ibu tanyakan terkait tugas jadi jangan khawatir nanti kiranya kok 32 jam sertifikatnya materi cuma sekian jam di webex kita tidak didampingi lagi jadi tetap akan kita dampingi sampai tugas bapak ibu selesai silakan ada lagi yang mau ditanyakan oh iya pak mau tanya misalnya videonya itu menceritakan tentang pameran literasi yang ada di kelas begitu boleh tidak ya boleh yang penting di edit editnya itu di pautun oh iya kan itu ada pameran literasi nah kita akan menceritakan eksplorasi apa literasi itu ada apa saja nah itu nanti di pautun kan diberi keterangan begitu kah iya boleh boleh oh iya pak herman itu kami sudah ada grup WA nanti pak imron share disini silakan pak imron diketik saja ini katanya grup WA untuk peserta biar enak komunikasinya pak herman belum masuk grup ya belum ya oke silakan ada di ruang chat silakan di klik ya silakan pak herman terus saya lagi bingung nih di kolom di grup WA kita kok malah copy paste semua kegiatan orang sudah jalan lagi peserta nampak hampir 100 gak apa-apa ini ini hitungannya hari berbahagia untuk semua guru kok berarti malam harus ada nih ya malam kalau room PSMK nya gak ditutup kita pakai aja sampai malam nah toh dia saya kan mintanya cuma sampai jam 5 ini sudah hampir jam 5 takutnya tersetting otomatis disana tutup otomatis juga kalau lewat jam 5 tidak tertutup otomatis berarti ya sampai ditutup sama dari sana saya lihat informasi sore ini 72 partisipan siang tadi 45 salamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan pak salamualaikum pak imron waalaikumsalam dengan pak siapa ini ini pak renggut ini tadi kan apa istilahnya macet ya listriknya itu masalahnya laptopnya kan sudah gak ada batunya nah ketika tahap kedua tadi pas tidak bisa mengikuti kita membuat videonya itu begitu apakah ada videonya begitu pak video atau mungkin video tutorialnya kalau diulang bagaimana pak kalau untuk mengulang agak panjang lagi tentang pembuatan videonya itu pak saya carikan video tutorialnya saja ya adakah bantuan untuk belajar untuk video dari bapak begitu video tutorialnya ada kok pak ada video tutorialnya ada tunggu saya carikan nanti saya share ke grup ini atau bapak sudah sudah bergabung ke grup WA sagusafres sardignas pak renggo iya pak imran share di grup aja biar semua lihat iya pak maksud saya sharing video tutorialnya itu deh pak iya sementara pak sementara saya carikan link videonya yang lain ada yang mau bertanya silahkan sambil batas 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 akhir kumpul tugas 2 bulan pak suheryanto di atas sudah ada kolom chat halo ini mau bertanya kembali silahkan bapak ini tadi sudah buat akun apa untuk youtube itu nah tapi ini kok gak bisa di next itu dapat untuk upload ke youtube apa untuk upload emailnya sama pak email yang dibuka ke youtube dengan email yang didaftar di photon ya pakai itu bisa bisa bapak share ini next enggak mau next kenapa pilih yang privat coba ganti ke public yang private itu di klik ganti ke public ya yang sudah tadi makan saya ganti-ganti ya ini sudah cuman tetap tetap gak bisa tetap gak bisa terklik ini jaringannya lancar pak disana bagus aja ini masih normal aja ini next ini ini saya coba ini kok masih gak bisa coba di kembali dulu di apa di refresh dulu dari dari awal dan tersimpan di mypotun dia kembali ke preview dan export mulai lagi ya ya dari awal mungkin ada kendala saat ini saat di publis atau tunggu sampai selesai bisa di pause aja langsung tidak harus selesai ini ya ini langsung youtube ini pak next yang akunnya sudah cocok yang di atas sudah yang biru itu yang biru nerman next ya public masih gak bisa gak bisa itu di klik-klik terus ya ya seharusnya satu kali klik aja menunggu dia loading ya di istilahnya klik satu kali aja tunggu sampai dia selesai loading kalau berkali-kali di klik berarti menunggunya yang mulai dari klik pertama sampai selesai jangan di di klik-klik terus sekali aja di klik sampai dia selesai loadingnya ya sambil nunggu Pak Herman sambil nunggu Pak Herman Pak Imbron Pak Renggo itu sudah di share itu di kolom chat silahkan sebentar ya Pak Andi ya Pak Herman dulu ya coba lagi coba YouTube loading Pak Herman loading Di atasnya, muter nggak? Nggak ada Berarti dia nggak mau tuh jaringan tuh Pak Imron Nggak kuat ngangkat ya Nggak mau ngangkat ya Coba pakai teknik rekam layar saja Pak nantinya Bapak rekam layar nanti dijadikan Ke MP4 Pak Baru nanti di upload ke Youtube Boleh ya Boleh dengan Bisa kan Pak Biasakan rekam layar kan Nanti download aplikasi langit nggak? Boleh pakai Snagit Boleh pakai Camtasia Banyak kok aplikasi rekam layar Pak Kalau dia Pakai feston juga bisa Lebih enak Mungkin nanti Di grup aja linknya Biar bisa enak diambil Ya nanti saya coba Ke grup Link dari Kalau saya punya Snagit Mungkin Bu Eli punya Paston Silahkan Saya pilih yang mana aja Untuk rekam Baik Sudah Pak Herman? Ya Baik Pak Andi Subhan bertanya Pak Pak Imron Minta tolong Anda ada juga yang tadi di atas Minta tolong Di-play kan Video teman-teman Pak Imron Pada para Sagusa Press yang mungkin Pak Imron punya Untuk referensi Sebagai petunjuk Saya cari Saya cari Yang terbaru aja deh Sagusa Press Melawi Eh ini belum share Sambil nunggu Pak Imron share screen Mohon izin Pak Komandan saya jawab pertanyaan selanjutnya Pak David Karena Pak Imron ini menggunakan Sagusa Press menggunakan aplikasi Pauton Berarti harus Pauton Jadi gak boleh yang lain Ya Pak ya Iya Untuk Pak David Untuk Kali ini Kena materi Kan Kan materi Workshop Jadi Otomatis tugasnya Terkait Workshop Kali ini Workshop kita Yang latihkan materi Tentang Pauton Sebenarnya Di Sagusa Press Ada Ada video scribe juga Ada sparkle Ada isi sketch Ada Video PowerPoint Ada tune test Ada beberapa pelatih yang Luar biasa Pemahamannya tentang video-video Tapi yang Paling sering Minta di request ini Tentang Pauton Jadi Pauton dulu Yang paling Istilahnya Lagi naik down Untuk tahun ini Dari tahun-tahun kemarin Masih Pauton juga diminta Padahal untuk isi sketch Dan Materi Sagusa Press lainnya Juga banyak yang minta Ini ada beberapa Contoh Dari Sagusa Press Melawi Yang Sebulan Belum sebulan yang lalu Ibu Eli melatih disana Ini sudah luar biasa Kita tinggal Ketik saja di pencarian Sagusa Press Melawi Semua Hasil Uploadan Dari teman-teman guru Di Melawi Itu sudah Muncul di pencarian Jadi makanya Saya perlu Menyeragamkan Judul Biar gampang Dicari Biar Mudah Tinggal cari Siapa punya Kita putar Salah satu Ini mungkin Tidak Muncul Suaranya disana Apa suaranya Terdengar disana Tidak ada Pak Tidak apa-apa Biar aja Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Logo sekolahnya juga boleh Itu kan bagian dari identitas Bapak ibu Jangan sampai hanya sekedar nama Identitas sekolahnya dilupakan Jadi ada pada videonya Linknya nanti kan link youtube Link youtube yang di share itu Youtu.b Itu yang bapak ibu kirim ke grup Atau kajapri ke saya Saya lebih sukanya sebenarnya kalau dikirim ke grup Biar teman-teman yang lain juga bisa Bisa lihat Bisa bantu koreksi Kalau memang ada yang perlu dikoreksi Bisa kasih jempol Tepuk tangan dan lain-lain Bagus-bagus kalau bisa tambah Kalau di youtube itu tambah like dan subscribe-nya juga boleh Di kabupaten mana saya pernah itu Mereka berlomba-lomba Untuk yang paling banyak Dapat like dari siswanya Jadi mereka putar dulu di siswanya baru kirim ke saya Ada yang sampai 200 lebih jumlah jempolnya Like-nya, subscribe-nya baru kirim ke saya Pak Ebron mau tanya nih saya nih Ijin bertanya pelatihnya Enggak, enggak masalah sagu-sapres Enggak Ini disapres-sapres ini LIS bertambah terus ya pak Sampai 97 orang Nah ini harus di-stop atau gimana nih ceritanya Apanya LIS peserta Di sagu-sapres Wa sagu-sapres sadu-ignas ini harus di-stop ini kayaknya listnya Karena kita sudah hampir selesai ya Jadi tidak ada list masuk ke ruangan kan Iya Jadi langsung penugasan Baik Takutnya ada yang masuk Tapi Enggak pernah gabung ke Webex Nanti agak Bagaimana Agak keliru juga nanti kirim tugasnya Nah satu Yang kedua Yang saya tekankan mungkin Jadi zona Kalimantan itu Pak Ebron Yang mengisi absen hari ini Adalah yang Berhak untuk mengumpulkan tugas Kalau saya Jadi walaupun dia tergabung di grup Harniknya sagu-sapres Tapi tidak hadir pada saat materi Tidakkan kami layani Iya Mohon maaf Ketegasan Ketegasan ini Karena saya Ada sih teman-teman Ada yang Masuk Pakai nama yang lain Tapi beliau Jafri saya Saya masuk Bu Eli Saya sudah ngisi absen Gitu aja Nah namanya Muncul sebentar Terus nanti masuk lagi Biasalah kan Kalau sinyal kan Tadi ada saya lihat Yang Jafri ada masuk Nah gitu ya Bapak Ibu Yang ada di room Di room Di room WPG ini Jadi ketegasan untuk Sertifikat Karena kami Sifatnya memang hari ini Untuk guru semua Tapi bukan berarti Yang tidak ikut di luar Itu bisa Bisa masuk ke Ini Bisa masuk Bisa menurut Ketegasan Saya sudah Men-screenshot Beberapa orang Di sini Jadi nanti saya cek Di Pulau absensinya Ada atau tidak Yang Ikut kegiatan Yang ikut materi Maaf Biasanya nanti Jangan sampai Absensi kami Beredar di luar Wajah Kalau absennya Tadi bagi Tidak apa-apa Bu Monggo Pak Ini juga saya Sudah ada share Ini Absensi ada dua Ada yang Pakai Sagusapres Ardignas 2 Mei Itu berarti Dari Kopi Kalimantan Kalau yang dari Pak Imron Kan beda Saya tadi Pagi Ya pagi Tidak apa-apa Pak Sesi pagi Kan sudah tercatat Bapak Kalau mau mengulang Sesi sore Kan tidak masalah Apa di Di Pak Imron Di WA Ditutup aja dulu Pintunya Biar tidak banyak Yang hadir disini Sudah gabung semua Ke WA belum Takutnya ada yang Kemudian Ya grupnya Saya mungkin Belum tahu grupnya Bapak Lihat di kolom chat Di atas Sudah saya share Berkali-kali Bapak Kolom chat Kolom chat Ya Nah saya Munculkan lagi Langsung gabung dulu Pak Sebelum ditutup Pak Oh chat Ya Karena grupnya Akan kami tutup Pak Jadi nanti Setelah ini Malam Pak Imron Sudah siap dengan Jafrian teman-teman Dan link teman-teman Yang sudah mengupload Jadi kami tidak terima lagi Nanti nih Kecuali yang zona Kalimantan Masih saya kontrol Karena saya Kemarin Sudah saya Berapa jam yang lalu Sudah saya closing Untuk tidak Mendaftar lagi Yang Harding Nes kan Punyanya Pak Imron Jadi saya harus izin dulu Ibu Admin juga Kok disitu sama Iya ya Bu Julianti Linknya Pak Imron Untuk absen Ada di atas Tapi kalau kita yang Ini gak Anul lah Sama aja lah Soalnya kalau Manjat ke atas lagi Kasian kan teman-teman kan Saya nangkap aja nih Tim saya sudah Buat absen ternyata Gak apa-apa ya Pak Imron ya Nanti kita share Nanti kita share sama Pak Gak apa-apa Ini gimana Sudah boleh Ditutup Atau apa Iya nih Sudah anu juga Bapak Ibu Kalau yang ingin bertanya Kami layani nanti di Forum Grup WA ya Kita berarti ada punya Dua grup WA Pak Yang nanti Yang zona Kalimantan Yang gak bisa masuk Grup WA Nanti kita Saya layani Terus yang satu Tetap di Sagusa Pres Haniknas Karena ini ada yang Mau masuk ke Room terpental Keluar Mungkin karena sinyal Maklum Kalimantan ya Jadi agak sedikit susah Bu Mursida Marbon Dari tadi bertanya terus Materi pelataian ini Bisa dapat dimana Bu Kami sudah share Bu Tutorialnya Di grup juga ada Ibu masuk grup aja dulu Grup-grup kami Di atas nih Sebelum saya tutup nih Berapa menit lagi Nanti lima menit lagi Saya tutup Sagusa Grupnya Pak Imron Sagusa Pres Haniknas Saya mau tutup pintu Tema apa Pak Supri Temanya hari ini Tentang berbagi Untuk dalam rangka Pendidikan hari Hari Pendidikan Nasional Sagusa Pres Dari IG Ada dua kanal tadi Yang tampil ya Pak Imron Sagusa Med Sama Sagusa Pres Kalau Sagusa Med Sih kami bisa Ngeluarkan Tapi kami tidak bisa 32 JT Kalau Sagusa Med Jadi hanya Kena materi aja Mungkin ya Hanya Hanya apa Berapa jam ya Pak Imron Ya 4 jam Terima kasih Karena Sekarang kan Utak Utak atik Utak atik Itu dipotun Berarti buat satu lagi Jangan yang ini Jangan yang Jangan yang lain lagi Jodoh tersebut Benda Halo Bunda Eli Ya dalam Jodoh materinya tadi apabun Soalnya ketinggalan nih Baru dari dinas Materinya yang Saya bisa press Jodoh Kalau Dini Melawi Oh Sagusa Pres Jodoh materi Kalau mau buat Mau dapat Sertifikat lagi Sama Pak Imron Ya Buat Siti Buat Supaya Kumpul lagi Supaya Link yang lain Yang lain Gak usah Yang kemarin Dikirim Jadi Melawi Ya Covernya kan Nanti Sagusa Pres Sama logo Hardignas Beda kan Ada logo Melawinya Iya Ya Oke Bunda Oke Pak Imron Makasih banyak Makasih 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 Gimana Udah ya Gimana Konsernya Takut Ditegur Sama PSMK Ini sudah lewat Setengah jam Iya Itu dia Takutnya Besok-besok Pak Imron Silahkan Ya silahkan Pak Imron Dikonklusikan saja Tangan Sagusa Pres Hari ini Oke ya Untuk Closing Statement Bapak Ibu Silahkan Tutorial Tentang Potun Sudah ada Di grup WA Tadi juga Sudah ada Di Webex Nanti kalau Terlewatkan Minta lagi Saya share lagi Tutorial Potunnya Di grup Grup WA Di Di Jafri Ke Saya Juga Boleh Siapa Ada Yang Terlewatkan Saya Terakhir Kirim Nomor WA Saya Tolong Di Jafri Di Jam Kerja Aja Jangan Di Jam Tidur Soalnya Beda Waktu Takutnya Dari Papua Jam 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 Baru Sampai Saya Kira Itu Tugasnya Tidak Usah Pikir Yang Ribet Ribet Ini Hari Hard Dignas Hari Kita Semua Saya Sebagai Founder Sagusa Pres Hanya Berbagi Saja Sebagai Rutinitas Rutin Di Hard Dignas Sama HGN Pasti Ada Semangat Untuk Berbagi Yang Tidak Keluar Modal Apapun Jadi Tidak Ada Gratis Kalau Di Luar Luar Ada Yang Konstribusi Terkait Kegiatan Ini Tentunya Bukan Dijual Di Luar Koordinasi Saya Kegiatan Ini Dari Awal Saya Bilang Gratis Kita Dapat Room Juga Dari PSMK Alhamdulillah Dikasih Gratis Tidak Ada Yang Dibayar Jadi Saya Harap Kedepan Bapak Ibu Lebih Rutin Untuk Berkarya Lebih Sering Kedepan Nanti Video-video Yang Bapak Ibu Buat Silahkan Tanpa Judul Sagu Safres Pun Boleh Hanya Untuk Penugasan Saja Pake Judul Sagu Safres Sekirah Itu Kita Lanjutkan Komunikasi Di Grup Satu Minggu Kedepan Masih Sering Konsultasi Boleh Tugas Dua Bulan Kedepan Paling Lambat Dua Bulan Kedepan Mohon Manfaatkan Waktu Liburnya Dengan Berkarya Saya Paling Suka Kalau Bapak Ibu Buat Video Pembelajaran Video Apapun Itu Bukan Tujuannya Untuk Tugas Tapi Memang Tujuannya Untuk Nanti Ditampilkan Di Kelas Itu Tentunya Jauh Lebih Lebih Bagus Hasilnya Kalau Memang Niatnya Untuk Ditampilkan Di Kelas Saya Tidak Menilai Isinya Saya Menilai Benar Tidaknya Bapak Ibu Buat Video Kalau Yang Menilai Isinya Tentunya Peserta Didik Bapak Ibu Semua Saya Kira Itu Dari Saya Tetap Semangat Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Room Dari PSMK Pak Idam Terima Kasih Untuk Semua Peserta Yang Hadir Birgah Hayu Hartik Nas Kita Hari Ini Memajukan Pendidikan Dan Menguatkan Pendidikan Dan Memajukan Kebudayaan Untuk Kru Lontara Dan Kru Kopi Kalimantan Terima Kasih Konstribusinya Di Kegiatan Hari Ini Sampai Jumpa Di Kegiatan Kegiatan Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Demikiannya Pemaparan Dari Pak Imron Sekaligus Ini adalah Kado terbesar Di hari Pendidikan Nasional Dimana Ikatan Guru Indonesia Berbagi Tanpa Memandang Latar Belakang Bapak Ibu Mau dari Profesi Organisasi Profesi Mana Mau dari Level Mana Kita Disini Memberikan Sedikit Kontribusi Kepada Dunia Pendidikan Minimal Di Kelas Bapak Ibu Sendiri Baik Untuk Besok Malam Bapak Ibu Jangan 19 Akan Hadir Pak Anggit Suwi Guru Sukarela Dari Jawa Timur Ingin Membuat Kalimantan Lebih Baik Terutama Di Daerah Sungkut Barat Jadi Besok Kita Berbagi Lagi Dengan Teman-teman Yang Berada Di Daerah Perbatasan Gimana Caranya Mereka Bertahan Hidup Tanpa Ada Bantuan Dari Pemerintah Demikian Bapak Ibu Untuk Sagu Samet Saya Harus Contact Dulu Teman-teman Di Tim Karena Ini Sifatnya Kalau Sagu Samet Memang Harus Ada Bukti Nyata Media Jadi Kami Belum Bisa Memberikan Janji Untuk Sertifikat Kecuali Pak Imron Karena Memang Bisa Secara Online Pak Imron Kalau Sagu Samet Harus Nyata Media Terima kasih Pak Idam Pak Idam Pak Adam Pak Idam Untuk PSMK Terima Kasih Banyak Sudah Memberikan Kesempatan Saya Dan Pak Imron Untuk Konser Bareng Walaupun Beliau Di Sulawesi Saya Di Kalimantan Pak Pernah Satu Panggung Berdua Baik Bapak Ibu Selamat Beristirahat Semoga Hari Esok Menjadi Hari Yang Terbaik Karena Besok Adalah Hari Pertama Setelah Kita Memperingati Hari Pendidikan Nasional Jadilah Guru Yang Berkarya Karena Guru Mulia Karena Karya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Siapa yang Andy Kebutan Saya Yang Andy Saya Usir Semua Silahkan Silahkan Terima kasih